Buat kalian untuk lari biasa gitu ya, lari 5 kilo sampai 10 kilometer ini rekomendasi banget. Karena memang dari sisi outsole-nya atau midsole-nya pun juga mendukung banget. Cari sepatu apa? Atau sering kerjasama sama 910. Ini sepatu sebelumnya udah di-highlight. Mungkin setahun yang lalu. Gue inget banget. Setahun yang lalu mungkin pas dulu di 910 tuh kita launching di Magelang. Yang sekarang tempatnya para menteri yang lagi mau training kali ya. Atau digembleng gitu ya. Nah ini sepatu sempat dirilis sama 910. Jadi ceritanya tuh akan rilis. Dikasih tau nih, dikasih lihat nih. Bentukannya kayak gini. Nah ini namanya 910 HZ Strike Pro gitu ya. Nanti akan rilis di bulan ini, bulan ini, bulan ini. Cuma mungkin ada kendala di produksi. Ada kendala di produksi lah ya. Terutama jadi ini agak mundur. Mundur agak cukup jauh. Tapi tetep ya penerimaan customer. Terutama pelari-pelari tuh emang bener-bener ya gimana ya. Namanya sepatu bagus, namanya sepatu keren, namanya sepatu yang fungsional gitu ya. Yaudah gitu. Pas di topscore baru masuk beberapa hari ya. Gua pastiin di beberapa cabang topscore gitu. Baru masuk beberapa hari tuh udah ludis banget. Jadi cepet banget gitu ya. Yang unik dari sepatu ini, ya. Dari sisi bahan, ini tuh keren. Dari sisi desain, peruntukan, fungsional, dan sebagainya juga mantep. Terus satu lagi, dari sisi harga juga menarik banget. Oke? Paham ya? Jadi ada tiga poin yang tadi gua coba highlight. Jadi ini sepatu memang gua juga order cukup banyak. Karena memang ya bener-bener diterima gitu ya. Sama pelari, sama customer. Nah ini sepatu dari segi uppernya nih. Uppernya bahannya mesh gitu ya. TPU mesh. Terus juga keliatan banget ya jaring-jaringnya. Jadi memang ini cukup ngebantu banget. Apalagi nih buat kalian misalkan mau tes fisik. Biasanya kalau mau tes fisik tuh mau masuk akademi militer. Mau masuk kampus gitu ya. Yang biasanya ke olahragan dan sebagainya. Atau mungkin tes fisik pas buat para atlet dan sebagainya. Ini rekomendasi banget. Lari 12 menit. Akademi militer yang tadi gua bilang. Misalkan mau masuk TNI. Mau masuk PORI. Mau masuk topscore gitu ya. Bisa banget. Jadi di tes lari dulu nih. Oke. Jadi lari 12 menit. Shutter run. Interval. Tempo run. Nah ini sepatu cocok banget. Menurut gua di 910 sebenernya belum banyak sepatu-sepatu yang khusus buat temporan. Sebelumnya tuh ada HES Tempo. Ga salah tau gua. Nah ini ada nih HES Strike Pro. Selain ini ya. Selain yang tadi gua bilang buat interval, temporan, sebagainya. Ini sepatu juga cocok banget untuk lari daily run. Buat kalian untuk lari biasa gitu ya. Lari 5 kilo sampai 10 kilometer. Ini rekomendasi banget. Karena memang dari sisi outsole-nya atau midsole-nya pun juga mendukung banget gitu ya. Nah kita coba beda satu persatu. Pertama, dari sisi upper. Nah ini uppernya yang tadi gua bilang. TPU mesh gitu. Jadi memang kelihatan banget. Jaring-jaringnya. Jadi sirkulasi udara yang masuk tuh lebih cepet. Lebih cepet dan pastinya juga bikin kaki kita lebih enak. Lebih dingin. Cepet dingin gitu ya. Jadi pas ketika berkeringat. Pas lagi kan lari 12 menit kan. Emang ga mudah. Ya susah lah. Nah ini makanya dicoba sama 910 di produksi dibikin kayak gini. Ini gua suka banget. Dari sisi upper. Terus juga satu lagi. Dari sisi apa ini ya. Lidah sepatunya ya. Lidah sepatunya tuh soft banget. Ya lembut banget. Jadi ini ga ngeganggu ya. Ini gua udah cobain kemarin. Pas gua bikin konten gua udah cobain. Wah jilas ya emang. Apa namanya. Ya ga bohong sih. Ya sepatu yang menurut gua dari sisi harga. Masih menarik. Masih terjangkau. Nanti gua bakalan coba spill di akhir. Terus juga dari sisi tampilan. Dari sisi bahan. Ini juga oke banget. Oke. Nah terus ya. Ini kelihatan banget tops. Jadi memang kelihatan banget ini. Konstruksinya itu mungkin mirip-mirip kali ya. Kalau kita coba bandingin. Atau kita coba samain. Di brand-brand internasional. Kalau di brand internasional. Harganya di. 1 juta lebih. Bahkan lebih ya. 2 juta 3 juta sebagainya. Tapi di 910 itu harganya ga nyampe 500 ribu. Ga salah ya. Nanti kita bakalan coba share. Oke. Oke ini dari segi upward. Nah kalau kalian perhatiin dari sisi di bagian belakang. Ini sebenernya untuk mempermudah. Jadi di bagian sini nih. Ya kemarin pas gua cobain. Jadi kalau seandainya kelipat kayak gini. Ini ya kelipat kayak gini agak susah nih. Pas mau ini ngebantu. Ngebantu kita. Pas lagi mau masukin kaki. Kedalam sepatu. Jadi ini bisa jadi apa ya. Buat ditarik. Buat jadi pegangan. Tapi pas lagi dipake. Kalau seandainya posisinya kayak gini. Ini akan cukup mengganggu. Karena gua pastiin di bagian apa ya. Tumit. Atau di bagian kaki belakang kalian tuh. Heal sekali ya. Atau gimana. Itu bakalan ga nyaman. Apalagi kalau kita lagi lari ya. Jadi ini bisa ditekuk. Nah kayak gini. Jadi memang fungsional banget deh. Jadi ini ga cuma gimmick. Ga cuma kayak. Misalkan nih. Desainernya. Siapa ya? Desainernya ya. Yang gua tau di Nainten tuh. Ah gua lupa. Pokoknya si itulah. Jadi dia ga cuma. Ah gua bikin lagi kayak gini nih. Biar kayak Ultraman. Enggak. Jadi ini ada fungsional ya Tops. Jadi nih. Jadi bisa ditekuk. Jadi pas lagi mau dicoba. Pas lagi mau dipakai. Mau digunakan. Ini bisa ditarik. Kayak gitu ya. Nah ini abis. Pas udah dipakai. Langsung ditekuk. Oke. Nah kita coba buka. Atau kita coba bahas. Dari sisi di bagian dalam ya. Di bagian upper. Di bagian dalam. Nah ini di bagian upper. Bagian dalam ini. Paddingnya. Atau busa bantalan. Di bagian dalam ini. Juga ga terlalu tebel ya. Jadi memang ini. Peruntukannya memang. Tetep ada ya. Jadi. Ga polos-polos banget. Jadi bagian uppernya ini. Ga tipis-tipis banget. Tapi di bagian sini. Ada tambahan bantalan. Tapi bantalan atau busanya. Itu juga ga terlalu tebel. Karena biasanya. Bantalan busa yang agak tebel. Itu peruntukan untuk sepatu-sepatu. Yang buat easy run. Ya sepatu-sepatu. Yang ketika kita habis race. Habis lari nih. Misalkan 42 kilo. Walaupun gue. Gue. Belum pernah nyobain tuh. Lari 42 kilo. Gimana sih rasanya gitu ya. Kayaknya bakalan ngep banget sih. Tapi gue. Kalo pernah nyobain lari di. Half marathon. Ya 21 kilo. Wah gila sih. Memang latihannya harus keras. Terus juga. Memang apa ya. Jadi tuh ga. Ga serta-merta. Wah fisik gue kuat. Enggak. Jadi memang bener-bener apa ya. Bener-bener latihannya tuh. Intensitasnya tuh bener-bener dicoba. Oke. Gue. Bisa nih. Di 5 kilo. Pelan-pelan dinaikin. Ke 7 kilo. Pelan-pelan lagi ke 10. Kayak gitu. Jadi nanti pas udah biasa. Itu udah ga ngap. Kayak gitu. Karena gue pernah ngerasain. Pas lagi lari 21 kilometer itu. Gue habis di kilometer 17. Itu. Kilometer-kilometer rawan. Jadi di 17. 18. Wah gila. Gue. Ampe. Apa namanya. Abis. Keabisan bensin lah ya. Jadi aus mulu. Aus mulu. Jadi pas minum langsung tunggu. Abis. Kayak gitu sih. Bener-bener kerasa banget. Oke. Balik lagi ke pembahasan ini sepatu. Jadi tadi di bagian upper bagian sini ya. Jadi disengaja. Dibikin ga terlalu tebel. Ini. Wah gila sih. Brand-brand lokal gila ya. Menurut gue umur brand lokal ini panjang. Tapi ya balik lagi sih. Ini tergantung ke tim produksi dan tim desainnya ya. Gimana caranya biar makin menarik. Jadi jangan sampe ini sepatu-sepatu yang udah keluar teknologinya bagus banget. Dan sebagainya. Modelan juga bagus banget. Malah justru istirahatnya di beberapa tahun ke depan tuh udah bingung. Mau bikin kayak gimana ya. Kayak gitu ya. Oke. Terus juga kalau kalian perhatiin. Jadi ini di bagian outsole-nya. Ini dibikin bener-bener lebar. Tapaknya ya. Tapak ini bener-bener lebar. Jadi kerasa banget. Jadi ini. Nih. Keliatan ya. Dari sini aja nih. Outsole-nya udah keliatan lebar banget. Nah. Jadi memang ini mengutamakan keseimbangan. Karena memang tadi gue bilang ya. Pas lagi starter run, tempur run, dan sebagainya tuh. Ya. Butuh keseimbangan pas lagi lari. Jadi memang peruntukannya kenapa ini sepatu lebar. Karena beberapa sepatu itu ada yang agak slim di bagian sini. Nah. Itu juga biasanya ya untuk ya sepatu yang biasanya digunakan untuk long run. Untuk kayak misalkan half marathon, terus juga full marathon, atau ultra marathon, sebagainya gitu ya. Oke. Terus kita coba bahas di bagian sini nih. Di bagian outsole-nya. Nah. Ini outsole-nya masih ya. Masih menggunakan rubber. Yang dimana sepatu-sepatu running pasti banget, pasti banget menggunakan sepatu-sepatu yang bahan outsole-nya ini rubber. Nah. Ini udah. Dan ini juga gue jamin ya. Harusnya sih ini tahan abrasi ya. Apa yang namanya. Pengikisan, pergesekan antara outsole sama lantai. Atau sama permukaan tanah atau permukaan aspal dan sebagainya ini. Menurut gue udah oke banget. Dan ini cocok banget dan rekomendasi banget buat digunakan di larinya di aspal gitu ya. Di semen dan sebagainya. Tapi kalau untuk dipergunakan untuk try run. Try run ya. Try run ya sebagainya. Yang perbukitan. Terus juga medannya yang istilahnya berbatuan dan sebagainya. Itu kurang rekomendasi ya Tops. Oke. Terus juga kalau kita bahas ini full foam. Jadi full foam itu salah satu teknologi yang diciptakan ya. Atau yang disematkan di sepatu ini Tops. Di sepatu-sepatu di brand 910. Jadi ini biar lebih responsif sebenarnya. Biar lebih responsif dan memberi tambahan gitu ya. Daya ledak pas ketika kita lagi lari. Itu fungsinya. Jadi ini teknologi full foam. Terus juga di bagian uppernya ini setahu gue tuh active foam. Nggak salah ya. Di bagian sini. Di bagian uppernya. Oke. Tuh pokoknya mantap banget sih. Ini nah nih. Outsole-nya prime grip. Jadi ini outsole rubber ya. Dengan penamaan dari brand 910 namanya prime grip. Jadi ini rekomendasi banget. Dan setahu gue tuh di 232 gram. Ini ukurannya 43 oke. Di ukuran 42 setahu gue beratnya itu di sekitar 232 gram. Jadi buat lo semua yang mau dapetin ini sepatu. Masih rekomendasi banget dan buruan. Sebelum kehabisan. Harganya di 529 ribu. 529 ribu. 529 ribu. Ini belum harga diskon loh. Makanya gue bilang harganya nggak nyampe 500 ribu. Oke. Menarik banget kan. Jadi buat lo semua buruan. Tunggu apa lagi. Kalian bisa langsung dapatkan ini di semua cabang topscore. Topscore Depok. Topscore Bandung. Bekasi. Tanggrang. Semarang. Surabaya. Bogor. Sampai Jakarta Timur. Terus juga buat kalian yang mau belanja online. Bisa banget. Di marketplace-nya Topscore. Ada di Shopee. Ada di Tokopedia. Lazada. Sama TikTok. Bisa cekot di TikTok-nya Topscore. Oke. Terus satu lagi nih. Buat kalian yang mau belanja di website-nya. Topscore.id juga bisa banget. Langsung aja. Nah. Atau buat kalian yang mau dapetin harga termurah. Terus juga buat dapetin cashback. Terus juga gratis ongkir seluruh Indonesia. Kalian bisa caranya download nih. Aplikasinya Topscore. Baju yang lagi gue pake nih. Bajunya aplikasinya Topscore. Kalian bisa langsung aja di apps-nya Topscore. Terus juga. Eh. Searching aja di apps. Ya. Di Appstore. Terus juga di Playstore. Searching aja Topscore. Nanti langsung nemu. Langsung aja. Registrasinya gak ribet. Cuma butuh nomor HP. Isi data diri gak terlalu banyak. Langsung aja pilih sepatu ini. Langsung cekot sekarang. Oke. Itu aja Topscore. Mungkin. Buat lo semua yang mau minta rekomendasi dan sebagainya. Boleh di komen di kolom komentar. Pokoknya lebih kurang gue. Mohon maaf. Pada Allah saya. Manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang di Topscore. Cari sepatu apa.